Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan si games 2023 hari ini beserta kelas men top score dan top asis serta jadwal selanjutnya si games 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil si games 2023 hari ini minggu tanggal 7 Mei 2023 timnas Indonesia berhasil menang 3-0 versus timnas timbul SD timnas Myanmar berhasil menang 2-0 versus timnas kamboja agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silakan tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya berikut daftar top score sementara si games 2023 23 cabor sepak bola di pingkat pertama ada Fajar Fatur Rahman dari timnas Indonesia dengan torehan empat gol dan di pingkat kedua ada Roma dan Sananta dari timnas Indonesia dengan torehan tiga gol berikut daftar top asis sementara si games 2023 cabor sepak bola di pingkat pertama ada Rio Fahmi dari timnas Indonesia dengan torehan dua asis dan di pingkat kedua ada Ananda Raihan dari timnas Indonesia Indonesia dengan torehan dua asis Indonesia dengan torehan dua asis berikut daftar kelas sementara si games 2023 cabor sepak bola untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Indonesia dengan torehan sembilan poin di pingkat kedua ada timnas Myanmar dengan torehan enam poin di pingkat ketiga ada timnas Kamboja dengan torehan empat poin di pingkat keempat ada timnas timul SD dengan torehan tiga poin dan di pingkat kelima ada timnas Filipina timnas Laos dengan torehan satu poin di pingkat ketiga ada timnas Malaysia dengan torehan tiga poin di pingkat di pingkat keempat ada timnas Singapura dengan torehan satu poin dan di pingkat kelima ada timnas Laos dengan torehan satu poin berikut jadwal pertandingan selanjutnya si games 2023 pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 akan ada pertandingan antara timnas Laos versus timnas Thailand yang akan digelar di Stadion Visaka Kamboja pada jam 16.00 Waktu Indonesia Barat live di anews TV dan HD plus dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Malaysia versus timnas Vietnam yang akan digelar di Stadion Visaka Kamboja pada jam 19.00 Waktu Indonesia Indonesia Barat live di anews TV dan HD plus